Halo Talavers! Negara yang syarat akan ikon wisatanya ini kini tengah dikepung kerusuhan tanpa ujung. Hingga kini masyarakat di sana melakukan aksi demonstrasi yang sudah terlalu anarkis. Saking parahnya, 45 ribu petugas kepolisian sudah turun ke jalan buat mengendalikan masa yang ricuh, namun masih berlanjut sampai sekarang. Nah, yang jadi pertanyaannya, emangnya militer mereka nggak bisa ngejaga stabilitas negaranya? Padahal negara ini sendiri sudah mengantongi 205 ribu personel aktif yang sudah pasti siap diperintahkan untuk mengendalikan masa yang anarkis. Itu belum termasuk dengan 35 ribu personel cadangan yang tersedia bersama 175 ribu paramiliter. Nah, kalau emang udah nggak bisa kekontrol lagi, Panglima militernya bisa buat nurunin semua personelnya tadi. Jadinya mereka total punya pasukan sebanyak 415 ribu personel. Makanya nggak heran kalau negara ini bertenggar di peringkat ke-9 kalau ngomongin kekuatan militer di dunia. Ya, semua itu juga sejatinya berasal dari persenjataan yang dibekali para personelnya. Sehingga masuk akal rasanya kalau negara ini berjaya meraih peringkat 10 besar. Nih buktinya, negara yang dijuluki La France ini menyiapkan 13 unit artileri roket buat para personel matra daratnya. Di samping itu ada juga artileri manual sebanyak 12 unit yang punya peran besar untuk menghantam alutsista-alutsista musuh. Nggak lupa pula, Menteri Pertahanan mereka juga sudah ngebeli 90 unit artileri otomatis untuk menjaga kedaulatan langit-langit negara ini. Beda cerita dengan alutsista yang punya durabilitas tinggi. Negara ini pun menyimpan 72.676 unit kendaraan lapis baja yang siap-siaga bila mana diperintahkan untuk turun melakukan penugasan. Terlebih lagi, negara yang terletak di Eropa Barat ini juga mengantongi 222 unit tank di pangkalan militernya. Nah, sebenarnya ratusan tank ini nih yang jadi pemegang kunci untuk pertahanan darat. Apalagi tank utama mereka adalah tank Leclerc yang dibuat dan lahir di Perancis sendiri. Kalian baru dengarkan kalau Perancis mempercayakan Leclerc sebagai tank utama mereka? Padahal nih ya, tank besutan Perancis ini sudah diproduksi sejak tahun 1990 hingga tahun 2008. Dengan biaya produksi sebesar 4 juta dolar atau setara dengan 60 miliar rupiah per unitnya, Leclerc sudah bisa membawa meriam smoothbore berkaliber 120 mm. Kalaupun itu masih belum cukup, tenang aja, masih ada senjata sekunder berupa 2 buah senapan mesin berukuran 12,7 mm dan juga 7,62 mm yang terpasang di kubah Leclerc ini. Ya, meskipun persenjatannya mumpuni, tapi kalau storage misilnya dikit, agak percuma sih. Tapi buat tank ini, para pasukan bakal seneng sih karena Leclerc mampu membawa misil sebanyak 3.000 peluru untuk senjata sekunder dan 40 proyektil untuk meriam utamanya. Imbasnya, tank ini harus menerima bobotnya yang cukup berat, seberat 57,4 ton. Tapi uniknya, tank ini mampu melaju di kecepatan maksimum 71 km per jam dan juga daya jelajah sejauh 550 km. Angka segitu udah luar biasa banget sih buat kendaraan dengan bobot 57 ton lebih. Jadi, masuk akal rasanya kalau Uni Emirat Arab dan juga Jordania kepincut buat pake tank buatan Perancis ini. Oke, oke, buat angkatan daratnya kita udah cukup puas. Nah, sekarang waktunya membahas seberapa kuat sih persenjataannya di matra laut. Tercatat, negara metropolitan ini diperkuat dengan 17 unit kapal penyapu ranjau yang siap dikawal oleh 15 unit kapal patroli untuk menyusuri lautan milik Perancis. Sedangkan, buat yang mengintai dari bawah laut, ada 9 unit kapal selam berbaris dan juga bersiap menghadang para musuh. Berbeda ketika laut negara ini udah dalam status siaga, Panglimanya pasti mengerahkan 11 unit fregat yang akan ditemani oleh 10 unit kapal perusak. Itu pun belum termasuk dengan kapal induk satu-satunya milik Perancis yang diberi nama Charles de Gaulle. Meskipun kapal induk Charles satu-satunya di pangkalan matra laut Perancis, tapi itu udah cukup berkat kemampuannya yang mumpuni. Bayangin aja, kapal yang dibangun oleh Naval Group ini mampu membawa 30 unit jet tempur dalam sekali jalan. Terlebih lagi, kapal yang dibangun sejak tahun 1987 hingga tahun 2000 ini juga membawa 2 unit pesawat pengintai beserta 5 unit helikopter. Hebatnya lagi, meskipun Charles ini berjenis kapal induk, tapi Naval Group nggak pengen ciptaannya nggak membawa persenjataan. Makanya, kapal induk besutan Perancis ini disisipkan 6 buah sistem peluncur vertikal buat menyerang musuh yang berani mengusik. Nggak sampai di situ aja, kapal induk Charles ini juga dibenamkan 8 buah mariam berkaliber 20 mm yang dapat dioperasikan oleh para awak kapal. Hebatnya lagi, kapal ini juga terinstall 3 buah senapan meriam dengan kaliber 20 mm yang bisa menghujam misil ke arah target. Kita harus jujur kalau kapal induk milik negara ini cukup kuat. Jadi masuk akal kalau pembuatan Charles sampai memakan biaya sebesar 3 miliar euro atau setara dengan 49,2 triliun rupiah. Padahal, kita belum ngomongin persenjataan yang ada di pangkalan angkatan udaranya. Bayangin aja, negara ini diperkuat oleh 69 unit helikopter serang yang bisa dikolaborasikan dengan 438 unit helikopter biasa. Kalaupun masih kurang, tenang, masih ada 163 unit pesawat latih yang berdampingan bersama 114 unit pesawat transportasi militer untuk membawa para penerjun payung bersenjata. Nah, sedangkan buat yang berada di garda terdepan, sudah pasti panglima negara ini mempercayakan 226 unit jet tempur untuk mengamankan pertahanan negaranya. Apalagi buat jet andalannya, Perancis punya Dassault Truffle yang terkenal mematikan. Julukan itu hadir karena kemampuannya melaju di kecepatan maksimum 2.390 km per jam dan jangkauan hingga 3.700 km. Kemampuan itu bakal lebih dasyat kalau dikolaborasikan bersama senapan mesin berukuran 30 mm yang bisa menghujam peluru ke area target. Bahkan, makin mematikannya lagi karena raffle juga diperkuat dengan rudal untuk target udara dan juga target darat. Cuman, karena kemampuannya ini nih bikin raffle dihargai 79 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah per unitnya. Jadi wajar aja kalau negara ini sampai ngeluarin dana sebesar 45,9 miliar USD atau setara dengan 689 triliun rupiah per tahunnya karena harga jetnya aja sampai semahal itu. Padahal itu belum termasuk dengan persenjataan-persenjataan di material lain. Ya, meskipun persenjataannya cukup mumpuni, namun negara ini juga tetap punya sekutu bila mana Perancis membutuhkan bantuan. Seenggaknya negara ini berafiliasi dengan Amerika Serikat untuk urusan persenjataan peperangan. Terlebih lagi, India juga menjadi sekutu Perancis yang bisa menjadi penyumbang pasukan militer jika dibutuhkan.